Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya mas bangun di channel abepriambodo di video kali ini saya akan coba memberi tahu bagaimana cara merekam layar laptop menggunakan aplikasi active presenter aplikasi yang ini namanya active presenter langsung aja kita praktekkan temen temen silahkan klik kanan di icon active presenter nya kemudian pilih run as administrator nanti akan tampil seperti ini temen temen silahkan pilih menu record video jika sudah nanti akan muncul tampilan seperti ini pastikan audionya on audio ini sumbernya dari mana sumbernya bisa dari mikrofon eksternal seperti ini atau bisa bisa juga dengan mikrofon internal yang ada di laptop tapi kalau menggunakan mikrofon internal yang ada di laptop kita harus dekat dengan lubang mikrofonnya agak ribet makanya saya sarankan kepada temen temen lebih baik menggunakan mikrofon seperti ini atau mikrofon clip on temen temen silahkan siapkan materinya kemudian tampilkan tampilan yang ada di layar laptop atau layar komputer tersebut secara otomatis nanti akan direkam oleh aplikasi active presenter ini kalau misalnya temen temen membuat materinya di microsoft powerpoint berarti dibuka microsoft powerpointnya kemudian silahkan temen temen tekan tombol F5 agar tampilan microsoft powerpointnya menjadi satu layar penuh jika sudah seperti itu temen temen bisa klik tombol red yang tombol merah ini nanti akan ada notifikasi condon atau hitung mundur dari 3 2 1 secara otomatis ketika hitung mundurnya sudah tidak muncul berarti pada saat itulah layar laptop atau layar komputer direkam oleh aplikasi active presenter silahkan temen temen mempresentasikan apa yang menjadi materi pembelajarannya dari awal sampai akhir jika sudah selesai temen temen silahkan pencet tombol CTRL dan tombol N secara berbarengan jika temen temen sudah menekan tombol CTRL dan N secara otomatis maka rekaman pada layar laptop atau komputernya berhenti lalu akan diarahkan ke menu seperti ini jika sudah muncul menu seperti ini temen temen silahkan klik menu export lalu klik video jika sudah muncul tampilan seperti ini temen temen silahkan sesuaikan kualitas videonya wide dan height nya kalau saya biasanya kualitas maksimal dengan wide 1920 dan height nya nanti akan mengikuti ini adalah kualitas full HD jika temen temen mau merename video ini silahkan dirubah di sini di output file kemudian beri namanya kalau udah klik tombol ok tunggu prosesnya berjalan jika sudah selesai nanti akan muncul tampilan seperti ini silahkan temen temen klik menu open folder ini video hasil export dari aplikasi active presenter kalau video ini dirasa masih butuh pengeditan temen temen bisa diedit di aplikasi pengedit video bisa kinemaster bisa filmora dan sebagainya tapi jika dirasa video ini sudah sesuai dan tidak ada yang mau diperbaiki temen temen bisa share video ini ke siswanya kurang lebih seperti itu sedikit penjelasan dari saya bagaimana cara merekam materi yang ada di layar laptop atau layar komputer menggunakan aplikasi active presenter jika temen temen ada pertanyaan silahkan temen temen ketikkan saja pertanyaannya di kolom komentar yang ada di bawah insyaallah nanti jika pertanyaannya bisa saya jawab akan saya jawab demikian video tutorial singkat kali ini semoga video ini bermanfaat jika temen temen berkenan silahkan klik tombol subscribe like komen share dan aktifkan notifikasi loncengnya sekian dari saya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh